Oke teman-teman kita kembali lagi dalam Kulkas edisi Howl bersama Syekh Jalil Kita lanjutkan Syekh Oke Tadi kan sudah dijelaskan banyak lagu yang akan dijadikan pengiring Nah itu proses sehingga lagu tersebut bisa dijadikan Dari sekian banyak sehingga kan nanti dipilih yang memang benar-benar paling bagus lah Nah itu prosesnya bagaimana? Ya biasanya musyawarahnya itu dengan vokalis inti ya Ada 2-3 orang Pastinya kita memilih beberapa lagu yang sudah pernah dibawakan di Indonesia Tapi yang belum begitu masyur atau umum banyak dibawa Belum populer lah ya Terus kita juga mencari beberapa lagu yang dalam penelitian kita Atau dalam pengetahuan kita belum pernah dibawakan oleh grup-grup di Indonesia Tapi masih fresh dari Arab Nah itu yang ditugas saya Sering saya membawa ini ada lagu baru Ya mungkin cocok untuk dibawakan untuk khataman Ya kita juga mencari lagu-lagu yang ada kaitan dengan Al-Quran Sesuai dengan acara ya Mencari lagu-lagu yang syairnya tentang Al-Quran Dan seterusnya Dan Alhamdulillah selama sudah lebih dari 4 khataman ya Kita selalu mendapat hal baru ya Maksudnya sudah mencari Dapat lagu-lagu-lagu baru Tentang Al-Quran atau Al-Quran yang bisa kita bawakan Untuk khataman itu Ya pastinya kita merubah beberapa hal Nah perubahan itu bisa Total dalam arti syairnya kita rubah Syairnya digubah secara keseluruhan Keseluruhan Atau syairnya sudah ada Lalu kita masang irama atau lagu Iringnya yang berbeda Iringnya yang berbeda Oh gitu Tadi saya mengatakan Kebanyakan lagu itu diambil dari Arab ya Ya Jadi tidak dari Indonesia Tapi dari Arab Arab itu Maksudnya dari mana saya? Dari Mungkin Karena saya sudah lama di Arab ya Oh gitu ya Lama di Arab Jadi mengakses ke Apa? Lagu-lagu baru Apakah itu Nasid maupun lagu biasa Kalau lagu biasa Tapi musiknya bagus Bukan Nasid Saya pakai musiknya Lalu syairnya saya rubah Jadi yang dipakai musiknya Musiknya Terus syairnya dirubah Jadi musiknya tetap ya Liriknya tetap Syairnya Liriknya itu tetap Pakai salawat Atau kebalikannya Bisa berubah Ya Banyak-banyak Jadi itu Maka kita bisa membawa beberapa lagu-lagu baru Mungkin kemarin yang untuk khataman 2020 Salah satu lagunya adalah lagu Ma'ahadi Oh Ma'ahadi Ya Ma'ahadi saya ingat Jadi lagu Ma'ahadi ini soundtrack Soundtrack kalau saya bilang soundtrack terbaik Dalam tahun kemarin Karena apa kok terbaik Karena di dalamnya Syairnya itu Menceritakan Atau menyampaikan tentang Ponduk Pesantrian Al-Munawir Dan Syekhuna Simbah Munawir Nah Ini yang menarik Ini perlu kita Kuli ini Gimana Syekh? Ya Sebenarnya Ide atau keinginan untuk membuat Satu syair khusus untuk hataman Atau untuk Ponduk Al-Munawir Sudah Di hataman 2018 Bukan 2020 Gitu ya Jadi tidak Terima tertunda Karena Waktunya agak cukup Akhirnya udah Ide itu Saya tundakan Sampai 2020 Akhirnya ya Tulis Musiknya Tanyakan lagu atau gimana? Musiknya itu Atau lagu aslinya itu Kalau kita Lihat Apa namanya Di Google Oh ya Itu Lagu aslinya Atau Namanya Judulnya Mautini 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 itu Makananya Tanah Airku Tanah Airku Kalau sejarahnya Mautini itu Suatu lagu yang ditulis oleh Orang penyair dari Palestina Palestina Ya Dan sempat lagu tersebut Dijadikan sebagai Lagu kebangsaan Oh gitu ya Ya Lagu kebangsaan Palestina Palestina Lalu diganti Lalu diganti Itu sekitar Tahun 1980-an Ah 30-an 1930-an Itu lagu lama Berarti Lagu lama Memang lagu Sangat lama ya Ya Pernah dibawakan Jadikan lagu kebangsaan Palestina Terus Sudah dirubah Jadi lagu kebangsaan Palestina Sekarang bukan ini Sudah dirubah Sebatas Yang saya tahu Bahwa lagu ini Mautini Sekarang menjadi lagu kebangsaan Negara Irak Sekarang itu Jadi dari lagu kebangsaan Palestina Ya Sekarang menjadi lagu kebangsaan Irak 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 Ya Gimana itu Setelah Setelah Masa Saddam Hussein Ya Gila Pemerintahan baru Lalu lagu itu Diangkat Karena syairnya memang umum Tentang tanah air Keinginan orang Untuk melihat Negaranya Tanah airnya itu Bangkit Dan jadi bagus Jadi Banyak Berarti setiap negara Bisa Itu Ya Bukan setiap negara Tapi Sudah dinyanyikan oleh banyak orang Oh Untuk banyak Apa ini Kejadian Banyak konteks Menyanyi Dan munsyid terkenal Banyak yang membawanya Abdussalam Al-Hassani Itu Pernah membawa Pernah menyanyikan lagu ini Kalau Artis Ada Dari Libanon Sangat terkenal Elisa Cewek Cewek itu Namanya Elisa Pernah membawanya Ya Terus Mungkin lebih dari sepuluh Artis terkenal Maupun tidak terkenal Yang pernah membawa Lagu ini Jadi orang heran Kalau mendengar Versi yang baru Tidak akan menyangka Bahwa itu lagu kebangsaan Tidak menyadari Bahwa itu Kenapa Karena Lihatnya agak Slow Agak romantis Padahal kalau dengar Yang versi asli Tidak seperti itu Gimana yang versi asli Ya Saya gak bisa menyanyikan Itu bisa dicari Apa Lagu versi asli Dari Mautini itu Tapi yang banyak Sekarang di Youtube Itu yang versi-versi Dibawakan oleh Artis-artis terkenal Elisa Atau Ima Smed Dan seterusnya Jadi sudah Banyak ya Yang banyak Membawakan lagu Membawakan lagu ini Dengan lagu yang sama Tapi musiknya Dirubah dikit Arrangement Arrangement Atau Alat-alat musiknya Atau Ada juga yang Membawanya Sya'ennya dirubah Tapi tetap Namanya Mautini Versi baru Orang kebutkan Gitu Saya Lagu itu Sudah lama Saya suka Dan Berapa kali Saya pakai Untuk ngajar Sekolahan Ngajar bahasa Arab Karena itu Menggunakan syair Arab Fusha Saya pernah Membawa Menggunakan Untuk Pembelajaran Bahasa Arab Nah kemarin Saya karena lihat Mautini Mautini Itu Gampang sekali Akhirnya saya Rubah Mahadi Mahadi Lagi kira Cerita Awalnya Seperti itu Menarik Jadi dari Lagu Kebangsaan Palestina Terus Menjadi lagu Kebangsaan Irak Sehingga Ramai Dinyanyikan Oleh Para Musisi Musid Dari Berbagai Negara Mungkin Menarik Oke Jadi nanti Kita akan Lebih Mendalami Tentang Isi Syair Mahadi Bagi teman-teman Yang belum pernah Mendengarkan Lagu Lirik Maupun Syairnya Mahadi Setelah Yang satu Dini